Di sini, kita memiliki sebuah fungsi komposisi dan kita diminta untuk mencari laju perubahan fungsi tersebut. Nah, untuk menentukan laju perubahan fungsi, kita perlu mencari turunan pertama dari fungsi fx terhadap x. Karena fungsi fx adalah fungsi komposisi, maka turunannya adalah dengan aturan berikut. Yaitu ketika ada hx sama dengan fgx, maka turunannya adalah f aksen gx dikalikan dengan g aksen x. Sehingga kita akan memperoleh turunan dari hx adalah 2 dikalikan dengan x kuadrat kurang 3, kemudian pangkatnya dikurang dengan 1, dikalikan dengan turunan dari x kuadrat min 3, yaitu 2x. Selanjutnya, akan kita peroleh 4x dikalikan dengan x kuadrat dikurang 3 pangkat 1. Nah, kemudian karena diminta untuk mencari nilai x sama dengan 2, maka dapat kita masukkan 2 ke dalam persamaan. Maka kita akan memperoleh 4 kali 2 dikalikan dengan 2 pangkat 2 kurang 3, maka hasilnya sama dengan 8 dikalikan dengan 1 sama dengan 8. Nah, begitulah caranya. Sampai jumpa di soal berikutnya.